Benjelang arus mudik Lebaran Idul Fitri 1444 Hijriah, kapal cepat ekspres Bahari 3E tujuan Tanjung Pandan Pangkal Pinang akan beroperasi setiap hari dari sebelumnya hanya 3 kali seminggu. Jadwal keberangkatan tersebut berlaku sejak tanggal 14 April hingga 7 Mei, yang mana keberangkatan sesuai dengan jadwal, yakni dari Tanjung Pandan pada pukul 7 pagi dan dari Pangkal Pinang pukul 12 waktu Indonesia Barat dan terhenti sementara pada hari pertama dan kedua Idul Fitri. Tidak hanya penambahan jadwal keberangkatan, harga tiket juga mengalami kenaikan menjelang Lebaran Idul Fitri. Untuk VIP dewasa dari Rp312.000 menjadi Rp362.000. VIP anak usia 2 hingga 10 tahun dari Rp262.000 menjadi Rp312.000. Eksekutif dewasa dari Rp262.000 menjadi Rp312.000. Eksekutif anak usia 2 hingga 10 tahun dari harga Rp212.000 menjadi Rp312.000. Sedangkan bayi seharga Rp110.000. Marketing ekspres Bahari Hendra Gunawan mengatakan, penambahan jadwal tersebut juga mengakomodir lonjakan penumpang dan overkapasitas dan juga menghindari hal-hal yang tidak diinginkan apabila dipaksakan penumpang membeludak. Untuk akomodir arus mudik sama arus balik, jangan sampai penumpang mudah kan, tapi tidak akan juga overkapasitas, overkapasitas, keselamatan kapal, keselamatan perjalanan, itu dipikirkan kan. Soalnya kalau kita paksa untuk berangkat satu hari, mengayar gitu kan. Jadi kita pecah, supaya dapat perangkatan lebih aman, keselamatan lebih terjaga gitu kan, kalau tak terjalanan itu. Selanjutnya Hendra Gunawan menambahkan, untuk penambahan jadwal keberangkatan, pihaknya sudah melakukan berbagai kesiapan, baik dari pengawasan barang maupun penumpang, yang mana bekerjasama dengan stakeholder terkait. Tim Liputan TVRI Bangka Belitung melaporkan.